5 Pesepak Bola Top Dunia Yang Tolak Bela Negara Kelahirannya Nomor 1 Enggan Perkuat Timnas Indonesia Sebanyak 5 pesepak bola top dunia yang tolak membela negara kelahirannya akan dibahas dalam artikel ini. Banyak pesepak bola di seantero bumi ini yang dengan bangga membela negara kelahirannya. Bahkan tak jarang ketika lagu Kebangsaan Sang Negara berkumandang, si pemain sampai menangis. Namun, ada juga pesepak bola yang menolak membela negara kelahirannya karena berbagai alasan. Lantas, siapa saja pesepak bola yang dimaksud? Berikut 5 pesepak bola top dunia yang tolak bela negara kelahirannya. 5. Miroslav Klose Miroslav Klose memiliki orang tua yang berasal dari Polandia. Alhasil, ia lahir di Opole yang merupakan salah satu kota di Polandia pada 9 Juni 1978. Baru pada 1986 atau di usia 8 tahun, Miroslav Klose pindah ke Jerman. Di Jermanlah karir sepak bola Miroslav Klose dibangun. Meski berkesempatan membela Polandia, Klose memilih memperkuat tim Nas Jerman. Keputusan yang tepat, Klose membantu Jerman juara Piala Dunia 2014. Ia bahkan tercatat sebagai top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 16 gol. 4. Deco Souza Pesepak bola bernama asli Anderson Luis de Souza ini lahir di Sao Paulo, Brazil pada 27 Agustus 1977. Ia memulai karir sepak bolanya di Brazil dan kemudian pindah ke Benfica, Portugal, pada 1997 atau di usia 20 tahun. Disinilah karir sepak bola Deco terbangun hingga dipanggil tim Nas Portugal pada 29 Maret 2003. Ia pun memilih membela tim Nas Portugal, alih-alih Brazil yang saat itu diperkuat banyak pesepak bola jempolan macam Ricardo Kaka dan Ronaldinho Gaucho. 3. Pepe 5 Pepe lahir di Maceo, Brazil pada 26 Februari 1983. Meski lahir di Brazil, klub profesional pertama Pepe justru tim asal Portugal, Maritimo. Pada musim panas 2002 atau di usia 19 tahun, Pepe 5 mendapat kontrak profesional dari Maritimo. Dari situlah karir gemilang Pepe dimulai. Setelah itu Pepe memperkuat FC Porto, 2004 hingga 2007, hingga menjadi legendaril Madrid, 2007 hingga 2017. Pepe 5 memperkuat tim Nas Portugal sejak 2007 dan bertahan hingga sekarang dengan koleksi 127 caps. 2. Lukas Podolsky Lukas Podolsky dipanggil tim Nas Jerman untuk pertama kalinya pada 2004. Dalam perjalanannya, ia mengemas 130 caps dengan koleksi 49 gol, pas membantu Jerman juara piala dunia 2014. Sebelum dipanggil Jerman, Lukas Podolsky pernah dipanggil Polandia yang merupakan negara leluhurnya. Hanya saja, pemain yang dikenal memiliki tendangan kaki kiri mematikan ini memilih berseragam di Mannschaft, julukan tim Nas Jerman. 1. Emil Audero Terakhir ada keeper Sampdoria, Emil Audero. Keeper yang satu ini lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997. PSSI sudah dua kali mendekati Emil Audero untuk memperkuat tim Nas Indonesia pada 2017 dan 2022, namun selalu gagal. Emil Audero bertekad bisa memperkuat tim Nas Italia Senior, sesuatu yang tak kunjung didapatkannya. Berhubung sudah berusia 25 tahun tapi tak kunjung membela tim Nas Italia, akankah Emil Audero membuka? Melalui proses naturalisasi pemain keturunan yang sedang dijalankan PSSI, tim Nas Indonesia bisa mengentak sepak bola Asia dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, masih ke keuhkolak tim Nas Indonesia, Emil Audero? Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe.